Mirsa menabrak dan menganiaya pelajar yang hendak tawuran, satu anggota polisi di Subang, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Korban diketahui meninggal dalam perawatan di rumah sakit karena luka di kepala dan juga mengalami patah tangan. Kasus tersebut bermula ketika korban pelajar kelas 11 SMK hendak tawuran bersama lima rekannya. Namun tawuran tersebut batal karena lawannya melarikan diri melihat korban dan rekannya membawa senjata tajam. Tersangka diketahui menendang motor korban hingga terjatuh ke sawah dan dianiaya. Korban lalu dibawa ke rumah sakit lalu diraporkan meninggal sehari kemudian. Tersangka mengaku kesal lataran korban kabur dan tidak kooperatif. Pada saat motor terjatuh dan menimpa korban tersebut, berupaya untuk menanyakan karena tidak kooperatif dari keterangan pelaku ini. Menanyakan dari mana dan tidak menjawab kooperatif. Pelaku ini melakukan kekerasan dengan memukul di bagian wajah korban. Sementara itu, kakak korban menuntut agar tersangka dihukum semaksimal mungkin. Tantaran kondisi adiknya yang luka parah karena perbuatan tersangka. Dinasak korban sudah dimakamkan keluarga di tempat pemakaman umum tidak jauh dari rumah duka. Ya ditutup sehari-hari adilnya, kan nyawa ya. Maunya mah kan dibayar nyawa lagi, tapi kan nggak bisa. Logisnya emang gimana sih, Bu? Awalnya bisa dijelaskan nggak? Kejadiannya. Ya kejadiannya. Ketika itunya temannya saksi, kita brak sama itu tiga kali. Akibat perbuatannya, okmum polisi tersebut diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan terancam dipecat secara tidak hormat dari institusi kepolisian. Dari Subak, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda. AINUS melaporkan.